Intro Kami mengucapkan syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami semuanya Sehingga pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan Dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapanmu Sorga tidak kekurangan suara yang indah untuk menjadi pemuji-pemu Tapi jika kami selama ada di dunia dan hidup ini boleh menjadi pemuji-pemuji Tuhan Kami mengucapkan syukur dan kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami menaikkan pujian kami Syukur kami di hadapan Tuhan sekalipun dalam kesederhanaan suara kami Tapi kiranya ketika Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan Maka engkau disenangkan melalui ibadah kami ini Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami Oleh menjadi pusat dari pelayanan kami semuanya Termasuk setiap kami semuanya Pada siang hari ini juga menyiapkan diri kami hati kami Sepenuhnya itu diberkati dengan kebenaran firmanmu Berbicara lah melalui hambamu ya Tuhan Serta perlengkapilah hambamu dengan segala sesuatu yang dibutuhkannya Untuk hamba boleh melayani sebaik-baiknya Pakailah setiap hal yang ada dalam dirinya Dan maksimalkan itu semuanya Oleh karena penyertaan Tuhan Sehingga hambamu mulia ada di tempat ini Dan sungguh hanya oleh karena kehormat dan kemuliaan Nama Tuhan juga hambamu melayani Tuhan Maka setiap kami semuanya bisa diberkati melalui firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kita semuanya yang siap untuk menerima firman Tuhan Mari sama-sama berkata dengan saya Amin Puji nama Tuhan silahkan duduk Sama-sama berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita Puji Tuhan Cuman seperti itu saja tepuk tangannya Lebih meriah lagi untuk hormatan dan kemuliaan nama Tuhan Puji Tuhan Setelah diberkati dengan pujian penyembahannya ya Pak Frigu tadi sampai keringetan memuji Tuhan Saya gak mau kalah Saya juga mau keringetan juga untuk khotbah Iya Karena keringat kita ditampung di kirbatnya Tuhan Enggak Air mata itu air mata yang ditampung di kirbat Tapi memang setiap orang yang berjeri lelah di hadapan Tuhan Tidak akan sia-sia Amin sudah Termasuk kita yang datang Sekalipun mungkin tadi agak macet Sekalipun mungkin tadi agak Well memang kita harus pilih-pilih jalan tertentu Karena mungkin sebagian jalan ditutup dan yang lain-lainnya Tapi setiap kita yang sudah hadir di tempat ini Menunjukkan cinta dan gairah kita Untuk kita memuliakan Tuhan Pasti diberkati Tuhan Oh gak ada yang amin Amin ya Pasti diberkati Tuhan Saya mengucapkan terima kasih Untuk Ibu Eli Serta juga pengurus PD Victory Yang juga memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan Sebuah kehormatan Ambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa Terakhir yang saya ketahui Ada PD Victory lagi di Malang Betul ya Bu ya? Baru buka ya itu ya? Waktu itu saya minggunya sedang pelayanan di Malang Seninnya kalau gak salah pembukaan ya Sebetulnya saya pengen hadir itu sebetulnya Cuman anak saya pengen pulang Sebetulnya saya pengen hadir Walaupun diem-diem saya pengen hadir ya Saling mendoakan Karena toh sama-sama juga melayani Tuhan Dan memang kita semuanya adalah rekan di dalam pelayanan kepada Tuhan Sekalipun mungkin tidak sering berjumpa Seingat saya dulu Dulu kalah tuh Dulu kalah saya pernah melayani Tuhan di PD Victory Seingat saya begitu satu kali Dan ini adalah kali yang kedua Seingat saya Tapi karena mungkin Banyak diantara saudara yang belum kenal Jadi izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri Supaya kalau saudara ketemu saya di pasar Ya enggak lah Masa ketemunya di pasar Di pelayanan atau di mana Itu sudah bisa sapa saya Nama saya Putut Petra Wulandaru Bukan Wulandari Wulandaru Dulu Wulandari Setelah bertobat Ganti Wulandaru Wulandari itu zaman Waktu saya masih kejar-kejaran Sama Satpol PP Eh enggak lah Enggak ada momen itu Dari dulu juga Wulandaru Saya punya satu istri Puji Tuhan Dua anak Cewek sama cowok Anak yang pertama Enam tahun Tanggal Sorry 19 Januari kemarin Genap usia enam tahun Yang kedua Baru empat tahun Nanti April Tanggal dua Itu genap lima tahun Tanggal berapa? Dua April Jadi ingat-ingat Jangan lupa ya Nanti kalau saudara Jadi itu background keluarga saya Saya melayani Tuhan full time Saudara Saya melayani Tuhan sepenuh waktu Tidak ada sambilan yang lain Saya sepenuhnya melayani Tuhan Dan terbujilah Tuhan Mencukupkan semua kebutuhan hamba-hambanya Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini bulan apa? Februari Kata orang bulan Februari Identik dengan apa? Kasih sayang, valentine, cinta Tapi kok jawabnya enggak terlalu antusias Mungkin ini orang yang terluka karena cinta Enggak, enggak, enggak Enggak ada, enggak ada Kita mungkin dikecewakan cinta manusia Mungkin, mungkin Kita mungkin dikecewakan cinta suami Cinta anak-anak Dan yang lain-lainnya Tapi dengar Paling tidak Kita tidak akan pernah dikecewakan oleh kasihnya Tuhan Amen Dan itu yang akan kita rayakan Ada yang mau tepuk tangan Tapi enggak ada yang temenin Sama-sama ditemani Sama-sama tepuk tangan Ini rahasia Jangan bilang siapa-siapa Pendeta kalau kotbah Ditepuk tangan tiga kali Biasanya diundang lagi Haleluya Tadi baru pertama Nanti kurang dua Berarti Tapi kalau ditepuk tangan sampai empat kali Berarti itu tanda waktunya sudah habis Jadi nanti cukup tiga kali saja Enggak usah sampai empat kali Saya akan menggunakan waktunya se-efektif mungkin Supaya sudah semuanya boleh mendengar firman Dan mendapat berkat firman dengan baik Yang penting fokus sama firman Lu mateng kan Atau saudara memang pendiem begini ya orangnya Saudara dengar baik ya Dengar baik Sebetulnya mengamenkan firman Tuhan Itu sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan Benar loh Benar loh Kalau saudara mendengar firman Dengar kotbah Lalu mengamenkan Saudara melakukan tiga hal yang luar biasa Apa saja Enggak banyak hamba Tuhan sampaikan ini Tapi hari ini saya sampaikan di depan BD Victory Kalau sudah mengamenkan firman Yang pertama Membuktikan kalau saudara tidak cuek dengan hamba Tuhannya Haleluya Itu penting Itu penting Yang kedua Ini yang gak kalah pentingnya Waktu sudah mengamenkan firman Dengar firman lalu amin Membuktikan kalau saudara mendengar firman Ya dong Kalau gak dengar firman Ngobah-ngobah gitu Mana mungkin amin Jadi waktu sudah mengamenkan firman Membuktikan kalau apa Dengar firman Nah yang ketiga ini yang paling luar biasa Ini adalah bagian pelayanan Sebentar saya mau difoto dulu Hamba Tuhan itu kalau kotbah Difoto candid gitu Itu 90% Hasilnya gak bagus Bukan karena tukang fotonya yang kurang bagus Apalagi kalau tipe seperti saya Yang nyip-nyip gitu ya Oh itu kalau difoto candid Mesti hasilnya mecucu Mangat gitu ya Dan itu kadang-kadang diposting Di Instagram Di Facebook Saya detect Jelek banget hasilnya Saya dari rumah dandan Sudahnya saya pasang bulu mata Cuman gak sempet ini tadi Gak sempet apa Ini loh Apa Nyambung rambut Jadi Tapi gak apa-apa Supaya menemani Brother Frigo tadi Haleluya Nanti saya mau foto sama beliau Before and after Before-nya saya After-nya beliau Setelah beberapa tahun ke depan Kalau saudara tanggap Sudah tahu apa yang saya maksudkan Tapi gak usah disebutkan Nah denger baik Ini yang ketiga Yang ketiga Waktu saudara mengamenkan firman Wah saudara melayani Tuhan Masa pak Mengamenkan firman aja melayani Itu pelayanan kepada Tuhan Kenapa Karena waktu saudara bilang Amen Apalagi kalau kencang amennya Itu teman sebelah Yang mulai ngantung Gini Itu kaget Kebangun Jadi saudara melayani Tuhan Membangunkan orang lain Untuk mendengar firman Lo masih gak ada yang amen Amen ya Jadi nanti saya gak akan Pancing-pancing saudara ya Amen Saudara Saudara bilang amen Gak usah begitu Asal saudara sepakat dengan firman Sudah bisa mengamenkan Loh gak amen Ya ampun Puji Tuhan Baik Baik Judul firman Tuhan pada siang hari ini Adalah bahasa cinta Apa? Bahasa cinta The language of love Seorang penulis buku Seorang author yang terkenal sekali Namanya Gary Chapman Pernah menulis buku tentang The five language of love Tentang lima bahasa cinta Wah ini buku ini Termasuk yang bestseller lah Dan apa diantara lima itu Akan saya sampaikan Yang pertama Bahasa cinta pertama Menurut si Gary Chapman Itu adalah Word of affirmation Atau pujian-pujian Maksudnya begini loh Maksudnya begini Buku itu ditulis Supaya menyadarkan orang Tentang adanya Bahasa cinta Dari orang-orang tertentu Yang bisa berbeda Dengan orang lainnya Nah gitu dong Kalau seorang ngerti Entah amen Entah manduk Gak apa-apa Jadi saya ngerti Kalau seorang ngerti Jadi buku itu ditulis Supaya menyadarkan Bahwa masing-masing orang Punya bahasa cintanya Masing-masing Kalau kita gak ngerti Bahasa cintanya orang lain Yang kita cintai Alih-alih Dia merasa dicintai Justru Ironisnya apa? Dia gak merasa dicintai Karena apa? Bahasa cintanya gak nyambung Contoh Yang pertama itu Ada orang yang suka Kalau misalnya Pasangannya Suaminya Atau temannya Pokoknya orang-orang yang dikasih Itu memuji dia Ini namanya word of affirmation Ada orang yang suka begitu Ada orang itu Kalau yang dipuji Eh ya ampun Lo kayaknya lo Selasa kemarin Gak sekurus ini Sekarang jadi nampak langsing Itu dia langsung Puji Tuhan Eh nomor rekening mobil Nomor rekening Muka transfer Ada yang begitu Ada istri-istri Yang kalau suami Cuma bilang begini Sayang Rambutmu kok tak lihat-lihat Malah makin mengkilap Oh dia itu langsung keramas Tiap sore Begitu Ada yang begitu Ada orang-orang Yang kalau dipuji Dia merasa dicintai Ada yang begitu Saya gak tau So tiba yang mana Tapi kalau misalnya Pasangan seorang Memang suka dipuji Dan orang yang suka dipuji Itu gampang kok Kelihatan banget Betul ya Kalau dipuji Iya ampun Makin cantik Dia langsung Begitu Itu pasti seneng dipuji Tapi ada orang-orang Yang kalau dipuji Eh tamah ganteng Eh biasa aja lah Ada begitu Saya kalau dipuji ganteng Apalagi dipuji sama-sama cowok Ya malah redeg saya Bukannya seneng Malah redeg saya Jangan-jangan ini Tapi ada Orang-orang yang memang Lebih merasa dicintai Kalau dipuji Nah makanya cari Cari Pasangan saudara Anak-anak saudara Orang-orang terdekat Inner circle Saudara itu Kira-kira Bahasa cintanya apa Begitu loh Nah yang kedua Ada yang disebut dengan Quality time Jadi ada orang-orang itu Yang gak usah dipuji Sudah lah Kadang-kadang malah ada orang Yang dipuji itu malah merasa Alah gobal Hmm Ngobustok Gitu Ada orang-orang yang cukup Ditemenin Oke Ditemenin Sabtu malam Minggu bareng Nonton TV Istri-istri nonton Korea Suami pura-pura Ini antusias Loh itu apa sih tadi Loh Tadi Loh bukannya ini istri Ini Bukan Kok itu istri Ini lain lagi Pokoknya ditemani aja Ditemani aja Ada quality time Ngobrol soal anak Ngobrol soal mama Soal papa Soal sekolah ini Dan itu Biasanya Ada yang merasa Dicintai hanya Dengan ditemenin Betul ya Ada yang begitu Ada orang-orang yang ketika Kita meluangkan waktu Bersama dengan dia Itu merasa dia disayang Merasa dicintai Merasa dikasih Yang ketiga Ada yang disebut dengan Receiving gift Wah ini hampir semua orang Bahasa cintanya itu adalah Kalau dia menerima hadiah Wah itu merasa dicintai Suami pulang kantor Tiba-tiba kemudian Sayang Lihat ini apa ini Dia langsung Thank you ya Begitu Wah ada yang suka begitu loh Satu kali sudah Seorang istri Itu sedang mau ulang tahun Kurang seminggu mau ulang tahun Suaminya itu kebetulan Orang yang gak peka Kan ada ya suami-suami yang gak peka ya Kenceng mantu Ya ampun Ini saya kuat Ini saya Ini kebanyakan kaum hawa disini Jadi saya mesti very careful ini Ada istri itu yang suaminya gak peka tuh Mau ulang tahun tuh Sudah diingetin sama istri Caranya ngingetin halus sih Papi denger gak Kemarin malam tuh aku mimpi Kan seminggu lagi aku ulang tahun tuh Suaminya sambil baca koran gitu Tahu gak aku tuh lho mimpi semalam Pas aku ulang tahun tuh Papi kemudian bawain satu kotak warna pink Ada pitanya merah Pas tak buka itu lho Tahu gak sih isinya apa Dalam mimpiku tuh Papi beliin aku cincin berlihat Haleluya Seminggu lagi tuh lho Padahal aku ulang tahun Kok isah mimpi gitu ya Tandanya apa ya Artinya apa ya Gitu Suami akhirnya menangkaplah Sehingga sehingga cerita hari berjalan Waktu berjalan Tepatlah di hari ulang tahun istrinya itu Dan sudah dengar Istri ini tiba-tiba kaget Karena waktu suaminya pulang kerja Dia bawakan kotak warna pink Dengan pita warna merah Lalu Mami kamu pengen tahu arti mimpimu Ini Mami tak bawain Itu belum Kadonya belum dibuka Suami diciumi Basah semua Thank you ya Paps Thank you ya Begitu Begitu nyampe rumah Dalam rumah dibuka bareng-bareng Sudah tahu Begitu dibuka dia kaget Itu kado dibanting Isinya apa Primbon Tafsir mimpi Suaminya Kapain kok kamu marah-marah Kamu gak menghargai kado Kuih apa sih Itu istrinya marah-marah Kamu kok bisa bawain aku Ya maksudnya apa Suaminya santai Kamu kemarin kan mimpi Katanya kamu pengen tahu artinya apa Ya sekolah Cari disitu Ada orang-orang yang gak peka Sudah Padahal maksudnya istri kan gak begitu Kalau istri mimpi aneh-aneh itu Suami harus peka Tapi memang ada orang-orang Yang suka Merasa dicintai Ketika apa Receiving gift Menerima kado Nah kalau ada yang begitu Biasanya anak-anak tuh yang begitu Saya tuh setiap kali berangkat pelayanan Anak-anak saya mesti pengen ikut Ikut, ikut Gak usah, gak usah Tapi nanti bawain mainan Ya oke Gak jadi ikut mereka Jadi kalau saya pulang Bawain mainan Padahal mainan-mainan murah 15 ribu, 20 ribu Mereka sudah seneng Tapi memang ada orang-orang Yang merasa begitu Yang keempat Menurut Gary Chapman Ada yang disebut dengan Act of service Atau apa Tingkah laku perbuatan Yang menunjukkan pelayanan Kepada dia Contoh Satu kali Istri saya Bangun agak siang sedikit Jadi kami biasa bangun setengah 4 Sudah kami doa bersama Lalu mempersiapkan pelayanan kami Di doa pagi Waktu itu dia agak-agak molor sedikit Dia bangun kira-kira jam 4 Kurang 10 Atau kurang 5 Saya sudah bangun lebih dulu Jam setengah 4 Kurang Lalu kemudian saya setelah doa Saya keluar Lalu kemudian saya cuci piring Cuciin piring Karena ada tumpukan cucian piring Saya cuci sendiri Kami ada pembantu Pembantu kami 4 Cuman memang pas Gak di rumah semuanya Karena saya sekolahkan di Eropa Sudah itu Pas saya sekolahkan di sana Kecantol sama orang sana Jadi gak balik gitu Jadi akhirnya saya cuci piring sendiri Saya cuciin Lalu kedengeran klotek-klotek Begitu Istri saya bangun tuh Lalu sayang Kamu ngapain Gak apa-apa Tak cucinya dewe Sudah Tinggalan Gak apa-apa Sudah Kamu siapin doa pagi aja Biarin tak cuciin Dengan begitu dia langsung Thank you Yaduh kamu mesranya Rupanya istri saya itu Bahasa cintanya apa Act of service Dia seneng kalau saya langsung Melakukan sesuatu Bentuk kasih saya kepada dia Yang kelima Gary Chapman berkata bahwa Bahasa cinta Itu salah satunya adalah Physical touch Ada orang-orang yang Kalau dipegang Dilus-elus Nyebrang Digandeng tangannya Atau pas ngemol Tangan istri digandeng suami Itu seneng Merasa dicintai Ada yang begitu Saya kalau ngemol Sama istri saya Oh tangannya tak gandeng Benar so Serius Soalnya kalau ketemu saya ngemol Pasti tak gandeng Pasti ketemu saya gandeng dengan tangan Soalnya kenapa Ben K.O. Jol Nanti kalau lihat diskon 70 plus 20 Biasanya hilang Habis sombong-omongan Lu mana tadi istriku Oh ternyata di sana Makanya saya gandeng Supaya tidak lepas Kadang-kadang memang Agak kalap Kalau lihat diskon Kata orang Mestri apa-apa Ternyata gandeng Oh enggak Ini biar aman Begitu Begitu Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Terutama Ibu-Ibu yang Pada siang hari ini Bersama-sama Memang ada 5 bahasa cinta Entah apa bahasa cinta pasangan Saudara Belajar Untuk mengerti bahasa cinta pasangan Itu akan apa Memaksimalkan Perasaan cintanya Supaya dia tahu bahwa Kita mencintai dia Ketika kita tahu Bahasa cintanya Nah kan menurut saya Setuju dengan saya ya Tapi tahu Alih-alih kita belajar Soal cinta manusia Hari ini kita akan belajar Tentang cintanya Tuhan Sebab apa Tidak ada yang patut dirayakan Di dalam kehidupan rumah tangga Selain cinta Allah Bagi kita Saya ulang sekali lagi Sebetulnya tidak ada yang perlu dirayakan Terutama kalau misalnya Saudara Merayakan ini Wedding anniversary Oh biasanya ngapain itu Wedding anniversary Gegeran Oh jangan Makan malam bersama Saya satu kali itu Di ini Dikasih berkat sama cemaat Dikasih berkat sama cemaat Lalu bilang begini Pastor Ini ada berkat sedikit Ajak Bu Keisya Nama istri saya Bu Keisya Nama istri saya Keisya Maksudnya dipanggilnya Bu Keisya Ajak Bu Keisya makan malam Candle light dinner ya Pastor Oh ya ya oke Ya sudah Satu kali waktu dalam perjalanan Saya tanya sama istri saya Sebetulnya kita ini merayakan apa sih Wedding anniversary Ya merayakan cinta kita lah Kan puji Tuhan Kita sudah usia bernikahan 48 tahun Enggak lah Enggak Saya menikah baru Sekitar 7 tahun lah Baru Karena kata orang Saya menikahnya terlambat Kata orang Tapi kan di hadapan Tuhan Tidak ada waktu terlambat Haleluya Madang lah Senat Bukan karena saya enggak laku Hampir karena milih-milih Bingung Enggak Enggak Tapi memang cari istri Hamba Tuhan yang cari istri Menurut saya memang harus selektif Setuju ya Iya Kalau hamba Tuhan Istrinya enggak bener-bener tahu pelayanan Lu amsiang Bener Waktu muda Kotbahnya dasyat Kunceng Begitu sudah punya istri Yang mintanya macam-macam Melewat-melewat kotbahnya Betul ya Makanya saya pilih selektif Yang tahu panggilan pelayanan saya Nah dapatlah istri saya Satu kali saya berjalanan Mau ini Candelai dinner Begitu Saya tanya Sebenarnya kita merayakan apa Ya merayakan cinta kita lah Saya bilang begini Kayaknya enggak deh Apa yang perlu dirayakan Dari cinta dua orang yang berdosa Saya istri saya Adalah orang yang berdosa Yang dikuduskan Allah Terbujilah Tuhan Tapi sebetulnya enggak ada yang ideal Dari dua cinta Dua manusia yang berbeda Yang berdosa Enggak ada Kalaupun kita bisa masih bersama-sama Saya bilang sama istri saya Kalaupun kita bisa masih ada Dalam rumah tangga ini Semuanya karena cintanya Tuhan Sehingga saya bilang Kita merayakan cintanya Tuhan Atas hidup rumah tangga kita Nah begitu Memang harusnya begitu Sebab dengar baik Alih-alih kita merayakan cinta manusia Dan sibuk dengan cinta manusia Kita harus sibuk Dalam tanda kutip Dengan cintanya Allah Coba lihat Satu ayat yang terkenal Tentang kasih Allah Satu Yohanes pasalnya yang keempat Satu Yohanes pasal yang keempat Ayatnya yang ke delapan Satu Yohanes pasalnya yang keempat Ayat yang ke delapan Saya diberitahu bahwa Waktu saya adalah sampai 11.20 Dan saya akan menggunakan waktunya Se efektif mungkin Supaya saudara Boleh mendapatkan berkat firman Tuhan saja Bukan hanya ketawa-ketawa Tapi kita belajar firman Sungguh-sungguh Coba lihat Satu Yohanes pasal empat Ayat yang ke delapan Bagian B Saya akan membacakannya Buat kita semuanya Saya bacakan ayat yang ke delapan dulu ya Bagian B Setelah itu nanti kita akan baca Di ayat yang ke enam balasnya juga Coba lihat Sebab Allah adalah kasih Sebab Allah adalah kasih Ayat yang ke enam belas Saya akan bacakan lengkap Demikian bunyi firman Tuhan Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah apa? Terangkan diri Allah Berarti Allah itu sepenuhnya kasih Dengan kata lain begini Tidak ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Allah Selain kasih Tidak ada yang keluar dari dalam diri Allah Selain kasih Jadi apapun tindakannya Apapun perbuatannya Apapun rancangan dan rencananya Ketetapannya Semuanya semata-mata berdasarkan Karena dia mengasihi Itu adalah afeksi Dalam diri Allah kepada kita Anak-anak Tuhan Makanya disebutkan Allah adalah kasih Tapi yang kedua Yang saya juga mau sampaikan Karena disini dikatakan Tadi di ayat 16 bagian B Allah adalah kasih Barang siapa tetap berada di dalam kasih Iya tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Berarti apakah semua orang yang mengasihi Ada Allah di dalamnya? Nah pertanyaan ini perlu dijawab Tidak berarti Seadanya orang mengasihi Berarti ada Allah di dalamnya Belum tentu Belum tentu Kenapa begitu? Karena kasih yang benar Yang dikehendaki Allah Itu dijawab dalam Kategismus Heidelberg Yang berkata bahwa Kasih yang sejati Yang dikehendaki Allah Yang menunjukkan bahwa Allah ada di dalam pribadi itu Selalu karena tiga hal ini Atau memenuhi tiga unsur ini Yang pertama Kasih itu harus dilakukan Berdasarkan iman Yang tertuju kepada Allah Dengan kata lain Meskipun nampaknya Mengasihi luar biasa Tapi kalau tidak ada iman Kepada Tuhan Yang telah menebus kita Yaitu Yesus Kristus itu Maka itu bukanlah kasih yang sejati Yang kedua Berkesesuaian dengan hukum Allah Atau sesuai dengan firman Tuhan Jadi kasih Walaupun kasih Kalau itu tidak sesuai dengan firman Maka itu bukan kasih yang sejati Contohnya apa? Sudah pernah dengar lah Cerita tentang Misalnya siapa itu? Robin Hood Pernah ya? Yang mencuri dari orang kaya Lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin Mengasihi orang miskin ya? Betul ya? Tapi apakah itu kasih yang sejati? Menurut katekismus Helderberg Tidak Kenapa begitu? Karena sekalipun itu menunjukkan sesuatu yang baik Tapi tidak dilakukan sesuai dengan firman Sebab firman katakan Jangan mencuri Nah kan maksud saya Jangan mencuri Bahkan jika hasil curian itu diberikan Atau dilakukan Atau menjadi sesuatu yang baik Jangan dilakukan Makanya kita perlu mendengar firman Perlu belajar firman Supaya kita bisa membedakan Satu kali teman saya ngomong begini Saya ini punya teman macam-macam Ada yang hamba-hamba Tuhan juga Ada yang hamba-hamba Sebelahnya itu Yang tadi hamba Tuhan Yang tadi hamba-hamba yang sebelahnya Ya itulah Yang hidupnya itu pokoknya pikirannya itu Enggak benar-enggak benar Ya tapi saya berteman saja Supaya apa ya? Paling tidak dengan pertemanan kami Kami bisa ini Saya bisa memberitakan firman Satu kali dia tanya sama saya Pak Petra Saya mau tanya ya Dia ini bukan orang yang ini Di dalam Tuhan ya Saya mau tanya Pak Misalnya Kalau ada Maaf ya PSK Lalu kemudian saya pakai dia Itu dosa apa enggak? Saya jawab begini Ya itu pertanyaan yang enggak perlu dijawab Oke lah Misalnya itu dosa Tapi kalau tujuannya baik Tujuannya baik gimana? Misalnya saya tahu Dia punya anak kecil-kecil Yang dia harus biayai sekolahnya Susunya Lalu kemudian Kalau saya enggak pakai dia Terus dia hidupnya gimana? Jadi waktu saya pakai dia Itu sebetulnya Saya sedang berbuat baik Saya bilang begitu Terus saya jawab Enteng saja Saya jawab Ya kalau kamu mau pengen Bantu anaknya Bantu tanpa pakai dia Laisa sih Apa yang harus dipakai dulu? Itu namanya bukan membantu Itu simbiosis mutualisam Mutualisme itu namanya Saya bilang Loh Tapi Kan rugilah Makanya itu Jadi sebetulnya Hal-hal yang meskipun Tujuannya nampaknya baik Tapi dilakukan di luar firman Tetap tidak baik Yang terakhir Yang terakhir Bahwa kebaikan itu Harus didasari dengan motivasi Untuk memuliakan Allah Itu Itu baru kebaikan yang sejati Kalau saudara memberikan Makanan lah Kepada teman lah Kepada siapapun Tapi tujuannya bukan untuk memuliakan Allah Tapi memuliakan diri sendiri Itu juga gak baik Contoh misalnya Kiri makanan Tujuannya suai apa? Diposting deh storynya dia Itu Diposting di storynya dia Lalu Thank you yoh Kamu itu baik sekali Begitu Kita seneng Semua orang pada lihat Jadi semua orang pada tahu Kalau kita baik Itu baik gak kalau tujuannya begitu? Gak baik Tapi itu jadi budaya ya hari ini ya Jadi budaya Gak salah sih Kalau orang yang menerima kebaikan Posting di Instagram Gak salah Yang salah adalah apa? Kalau kita memberi kebaikan Demi supaya kita diposting Nangkap maksud saya Itu yang gak benar tuh Sehingga kalau kita kirim sesuatu Kita tungguin di Instagram Kok belum diposting gitu Oh mungkin belum dibuka Kerduse Kerduse belum dibuka Nanti kita tunggu tuh Satu jam Oh mungkin belum Dua jam ditanya Eh Westeri mata tadi Paketnya Sudah Westeri Ya kok rasanya Wena Oh iya Westeri tak tunggu Tiga jam Kok gak mau postin story Itu apa sih? Begitu Karena apa tujuan kita memberi Demi supaya kita diposting Nah itu yang keliru Itu bukan kebaikan Yang ditujukan untuk kemuliaan Allah Amin Kalau kita melakukan kebaikan Demi untuk kemuliaan Allah Mau orang menghargai atau tidak Kita gak ambil pusing Yang penting kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan Makanya kalau kita melakukan kebaikan Kepuasan kita Bukanlah ketika orang itu Memuji-muji kita Bukan Kebaikan Kristen itu Waktu kita melakukannya Kita bersyukur Kita puas Karena orang itu Memuliakan Tuhan Melalui kebaikan kita Nah kamu saya Jadi kalau kita memberi sesuatu Dia bilang Thank you yo Ya ampun kamu kok tau Ini so tepat loh pada waktunya Thank you Eh Itu dari Tuhan Aku ini cuma menyampaikan saja Itu semua dari Tuhan Muliakan Tuhan Duh Tuhan thank you ya Tuhan Terima kasih Kalau orang yang ngomong begitu Itulah kesenangan dan kebahagiaan kita Harusnya begitu Apalagi hamba-hamba Tuhan Menurut saya harus lebih ini Harus lebih Hati-hati Kalau posting-posting Dalam pemberian-pemberian Kenapa? Gak semua jemaat bisa memberi Kepada hamba Tuhan Kita mesti jaga perasaan orang-orang Yang belum bisa memberi Makanya saya kalau terima sesuatu Saya gak posting-posting Bukan saya gak bersyukur Saya cukup Thank you ya Bu Terima kasih Apalagi Bu Feni itu Kemana-mana Mesti ngoleh-ngolehin saya Beneran Ke Bali kemana-mana Mesti ngoleh-ngolehin saya Mesti itu gak pernah terlambat Saya ngomong begini Supaya terus-menerus gak terlambat Oh enggak Enggak Ah bukan begitu Bukan Tapi maksud saya Begitu Waktu saya menerima kebaikan Saya cuma Thank you ya Bu Terima kasih Sudah mengasihi kami Saya gak posting Di Instagram Dimana Kenapa? Saya mesti jaga perasaan jemaat-jemaat Yang belum bisa memberi Nah maksud saya Toh mereka memberi atau tidak Saya juga tetap mendoakan Tapi yang banyak memberi Yang mendoakannya dua kali Enggak lah Enggak lah Enggak begitu Jadi kebaikan yang sejati itu Harus diarahkan pada Tuhan Oh ya ampun Kanuk sing amin Amin Sudah Harus diarahkan pada Tuhan Contoh misalnya Orang tua mendidik anak Membesarkan anak Demi apa? Supaya anak nanti ingat sama kita Oh hati-hati Nanti kecewa Betul ya Kita harus sadar Ketika kita mendidik anak Mereka besar Kita nikahkan Mereka menikah Nanti kesibukan mereka Energi mereka Semuanya sudah dicurahkan Untuk keluargani Dewi Dan itu memang sudah wajah Tuh begitu Nah kan maksud saya Kalau kita membesarkan anak Demi Supaya anak nanti ingat sama kita Sayang sama kita Ngajak kita jalan-jalan keluar negeri Nanti malah kecewa Saya itu ngomong sama istri saya Saya bilang sayang Kita itu mesti jaga hati loh Waktu didik anak Waktu membesarkan anak Kita mesti jaga hati loh Jangan sampai kita berpikir bahwa Kita mendidik mereka Memberi support mereka Supaya nanti mereka kalau besar Giliran support kita Jangan sampai Kalau memang anak-anak tumbuh Dengan kasih kepada orang tuanya Dan mengasihi Tuhan Kita bersyukur Puji Tuhan Kalaupun seandainya tidak Kita mendoakan mereka Itu bagian kita Makanya saya berdoa Sama istri itu Supaya kami bisa independen Ketika nanti kami tua Satu kali saya ini sudah Saya nyuci popoknya anak saya Saya nyuci popoknya Waktu anak saya yang pertama Kenapa saya lakukan itu Karena istri saya Seser Jadi setelah seser itu Agak Pemulihannya agak lambat Sehingga dia perlu waktu Untuk pemulihan Sehingga seluruh pekerjaan rumah tangga Saya yang tackle Karena sesernya spesial Biasanya kan orang-orang seser disini Istri saya enggak Sesernya disini Oh enggak lah Ya tetap disini Tapi memang Recoverinya agak lama Sehingga cerita Saya cuci popok saya Popok saya Popoknya anak saya Saya cuci popoknya anak saya Memang Namanya baby ya Kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang ini Sehingga saya cuci Waktu saya cuci itu saya nangis Tapi nangisnya bukan nangis Langsung Enggak Bukan nangis yang begitu Enggak Saya itu nangisnya itu Sambil terharu Tuhan Thank you ya Tuhan Saya dipandang Tuhan Untuk apa Cakap menjadi apa Partner Tuhan dalam Membesarkan anak Dan saya lakukan itu dengan tulus Entah nanti dia tumbuh Dewasa Ingat sama orang tuanya atau enggak Itu urusan nanti Yang penting saya mendidik dia Dalam nilai-nilai kekristenan Soal nanti dia bertumbuh Yang kita lakukan adalah begini Kebaikan kita Baik kepada anak Kepada suami Kepada teman Harus diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Soalnya ini penting Ini penting Makanya kalau kita sadar Akan hal ini ya Akan tiga hal ini Wah hidup rumah tangga Menjadi hidup rumah tangga yang menyenangkan You know why? Karena cinta kasih antara suami dan istri Itu bukan hubungan yang saling mengeksploitasi Bukan Hubungan yang didasarkan pada kehausan akan rasa cinta Bukan Bukan Makanya yang ideal itu begini Ideal Bayangkan ini Ada segitiga imajiner Bayangkan ya Oke Segitiga Sudah lihat? Enggak lah Enggak lihat Namanya juga cuma bayangan Tapi bayangkan saja ada segitiga imajiner Di atas itu adalah siapa? Allah Di dua sisi yang bawah Itu kita Suami Ataupun istri Yang benar adalah begini Suami dan istri Mengarahkan cintanya kepada Allah Allah mengasih dan mencintai mereka Lalu cinta yang kita dapatkan Dari Allah itulah Yang kita bagikan kepada suami dan istri Kalau itu yang terjadi Itu akan menjadi Waduh hubungan yang menyenangkan Suami memilih untuk lebih melayani istri Istri juga demikian Bukannya hubungan yang mengeksploitasi kasih sayang Yang rasanya salah satu pasangan itu kepengen disayang Terus gitu Rasanya kayak haus cinta Bukan Makanya yang benar itu Pasangan-pasangan yang benar itu adalah pasangan Yang telah menikmati cinta kasihnya Tuhan Yang telah dipuaskan dengan cintanya Tuhan Sehingga waktu dia berelasi Adalah apa? Relasi untuk berbagi cinta Allah kepada siapapun juga Nah maksud saya Itu yang benar Itulah sebabnya Kita juga harus belajar Bahwa waktu Allah mencintai kita Allah juga mencintai kita Dengan dua hal ini Ini bagian yang terakhir Nah saya rasa kita semakin bersemangat Kalau sudah dengar kata terakhir Bagian yang terakhir ini Kita mesti belajar apa? Bahwa Allah itu mencintai dengan dua hal ini Dengan dua cara itu Yaitu apa? Hal yang positif Maupun hal yang nampak negatif Kalau saya sebut ada cinta Allah yang negatif Bukan berarti itu yang buruk Tidak Karena hal yang negatif tidak selalu buruk Contoh misalnya Kalau saudara misalnya Ini donor darah Awalnya kan mesti di ini tuh Mesti di cek dulu Golongan darahnya apa Katakan misalnya Golongan darah saudara A Resusnya negatif Waktu saudara dengar Resusnya negatif Negatif gak selalu buruk Sehingga jangan sampai ada orang Kristen Yang kalau golongan darahnya Resusnya negatif Bila darah Yesus Tuhan Ini kok negatif Ini dari iblis Aku tolak dalam Tengking Enggak Semua yang negatif Tidak selalu berarti apa? Buruk Enggak Enggak Termasuk juga cinta Allah Ada cinta Allah Yang menurut kita Itu hal yang negatif Hal yang gak mengenakan kita Tapi kalau kita melihat Lebih dalam lagi Nanti kita akan tahu Itu pun juga bentuk cinta Allah Nah kita ngomong hal-hal yang enak-enak dulu Dari cintanya Allah Apa itu? Yang pertama Allah itu memelihara kita Karena cintanya kepada kita Maka dia memelihara kita Betul ya? Contoh misalnya Lihat dalam Alkitab saudara Atau mungkin lebih tepatnya dalam handphone Saudara Karena sekarang sudah jarang Orang bawa Alkitab ke gereja Haleluya Ngabot-ngabotitas katanya Bikin beratas Habis ini kan aku jalan-jalan ke mall pak Masa ke mall bawa Alkitab? Iya Tujuan kita kan datang ke sini Untuk beribadah Nge-mall itu jadi secondary Jadi mestinya kita bawa Alkitab Kan sama aja sih Duh cerewet ya pendeto ini Lihat di handphone sama aja Di sini ya podo Apalagi kalau di handphone lebih lengkap Ada bahasa Inggrisnya Ada ininya Ada itu Lengkap sama aja Iya memang Di handphone juga ada Alkitabnya Handphone saya juga ada Alkitabnya Tapi kalau ke gereja Buka Alkitab dari handphone Itu banyak godaannya Pertama dulu Alkitab Begitu Code by WSW Dulu Instagram Dulu Facebook Begitu kan WN Tapi di sini gak ada Di sini gak ada yang kelihatan Gak ada yang kelihatan Maksud saya Enggak Satu Raja-Raja Pasal 17 Ya gak apa-apa lah Buka Alkitab di handphone Gak apa-apa Yang penting tetap fokus sama firman Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 4 Perhatikan baik Engkau dapat minum Dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah kuperintahkan Untuk memberi makan Engkau disana Kalau sudah lihat Di perikubnya Saya rasa cukup jelas Ini ketika Nabi Tuhan Elia Itu disuruh Untuk ada di sungai Kerit Yang sedang kekeringan Tapi Tuhan Tidak kekurangan Menunjukkan cintanya Dengan memelihara dia Jadi cara Mengasih Allah Yang paling mengenakan Yang paling kita sukai adalah apa Ketika Allah memelihara Waduh saudara Kalau saya mau saksi itu Hidup saya dan istri itu Sepenuhnya Karena pemeliharaan Allah Bayangkan Kami berdua Sama-sama full time Kami tidak mengambil berkat Dari yang lain Kecuali Allah yang mencukupkan kami Melalui apa Pelayanan yang kami lakukan Waduh Satu kali itu Waktu COVID-19 Kemarin itu Itu juga hal yang berat Itu pukulan tuh Maksud saya Apa itu Pelatihan iman lah Saya bilang begitu ya Bagi hamba-hamba Tuhan full timer Khususnya Kenapa Gereja tutup Waktu COVID itu Melanda di beberapa negara Saya sudah ngomong Sama istri saya Sayang Ini kayaknya ya Kayaknya Kalau COVID masuk Indonesia Gereja bakal tutup Kalau gereja tutup Nah itu alamat tuh Maka pasti pelayanan cancel semua Kalau pelayanan cancel semua Ya berarti kita harus Mengencangkan ikat pinggang Tapi puji Tuhan Istri saya itu Memang mengasihi Tuhan Jadi dia Dia justru support saya Wih tidak apa-apa Sudah Sudah Kita pokoknya beriman terus Kita terus bersandar sama Tuhan Kita yang penting tetap Melayani aja Apa yang bisa kita lakukan Sudahlah Kalau memang Tuhan memelihara kita Pasti Tuhan bisa cukupkan kita Wih istri saya begitu Dan benar COVID-19 masuk Gereja harus tutup Semua Saya ingat itu Masih di sekitaran Bulan Februari lah Itu sudah ada Maklumat Kapolri Yang suruh gereja itu Beberapa itu tutup Dan sudah harus ada yang Ditutup memang Sehingga memang Telepon yang saya terima Mayoritas itu Kebanyakan apa Cancel pelayanan Pastor maaf ya Ini pelayanan di cancel Pastor maaf ya Nanti di reschedule Karena begini-begini Semua begitu Dan betul Waduh Waduh Saya bilang Sayang kita berserah Kita berserah saja Bersandar sama Tuhan Yang penting kita terus Melayani Tuhan Kalau memang itu berkat Tuhan Pasti Tuhan cukupkan Pasti bisa Kalau memang enggak Bukan bagian kita Tuhan pasti sediakan Yang lebih baik Oh istri saya begitu Ciamik ya Luar biasa Istri saya Carinya susah Di desa-desa Itu tak tawari Sampai yang gelap Tuhan Sampai yang gelap Gitu Puji Tuhan Ada yang mau Enggak lah Tapi memang Menguatkan sekali Menguatkan sekali Gimana kalau saudara Misalnya suami saudara pulang Lalu Ini kayak toko sepi Apa ini ya Belum lagi Ini cicilan Saudara bilang apa Mau bilang seperti istri saya Atau bilang Sekarang urusanmu itu Nanti kamu pulang Bawa duit Kamu jadi gojek Mau jadi manusia silver Apa mau begitu Kita ya Enggak lah Jangan begitulah Masa iya sih Wanita-wanita di Victoria Begitu Enggak lah Kalau suami datang Dengan keluh kesam Misalnya kita harus menguatkan Lu mateng kan Ya harus menguatkan lah kita Masa iya Suami suruh ini Jangan Manusia silver lagi Kalau saya yang jadi manusia silver Kan habis banyak nanti Chatnya Tapi dengar baik-baik Mari belajar sama-sama Istri saya sampaikan itu Dan syukur kepada Allah Pemeliharaan Tuhan Itu tidak kekurangan caranya Sama seperti yang baru kita baca Burung gaga Kasih daging Padahal burung gaga Kita tahu Makan apa Donat Enggak daging kan Tapi justru itu dikirimkan Tuhan Cara Tuhan memang begitu Kenapa tidak pakai yang lain Tuhan ingin tunjukkan kepada kita Bahwa kalau Tuhan mau memelihara Dia bisa memelihara kita Dengan seribu satu cara Tapi ingat baik-baik Ya Ini pas memelihara Ini kenceng Tapi ingat baik-baik Ingat baik-baik Dengar baik-baik Bahwa kalaupun Tuhan memelihara Lagi-lagi Pemeliharaan Tuhan Tidak akan bertentangan Dengan firmannya Misalnya Saudara mau ke Victoria Pas butuh duit Ya ampun Tuhan Ayah yang bayar ini Arisan ini dan yang lain Pas saudara naik Entah ke lantai berapa Ini di liftnya itu Kemudian ada dompet Loh dompet Ya ampun Api dompet Pasti buka Loh duitnya wakil Ya ampun Lihat KTP ini Loh KTP ini Bu Eli Pantesan deh Misalnya Lalu kemudian saudara bilang gini Wah puji Tuhan Haleluya Cara Tuhan memberkati Memang luar biasa Mateng Kalau Tuhan mau memelihara kita Tuhan pasti memelihara Tanpa menggunakan Cara yang bertentangan Dengan firmannya Amen Oh satu kali saya Ini saya agak kelebihan Gak apa-apa Puji Tuhan ya Mengkotban lucu itu Biasanya gak apa-apa Enggak Enggak Bercanda Satu kali saya kotbah Di ini Di mana Madiun Karena waktu itu Di Kapolres Di Polres Di Polres Madiun Karena Kapolresnya Kebetulan teman Pas saya kotbah Wih di Madiun Di desa itu Ibadahnya semangat loh Bener loh Enggak cuma Amen Waktu suruh kesaksian Mereka semangat WLnya mengundang Siapa yang mau bersaksi Uroyoan Rebutan Beneran lucu Ada satu kali Ibu-ibu dateng Pakai sewek Tau ya Sewek ya Dateng puji Tuhan Bapak ibu Puji Tuhan Tuhan Yesus baik Baru ngomong begitu loh Semua jemaah Amin Meriah kalau di desa Bener Kalau di landmark Agak susah Amin Enggak 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 Lalu ibu ini Melanjutkan kesaksiannya Ini bener Ibu ini melanjutkan kesaksiannya Ibu-ibu puji Tuhan Bapak-bapak puji Tuhan Saya juga bersyukur Pak pendeta doakan saya terus Rupanya ada seorang pendeta Yang ditugaskan Untuk melayani Di persekutuan doa Di Polres itu Pas kebetulan Kapolresnya memang Seorang anak Tuhan ya Puji Tuhan Lalu kemudian Ibu ini melanjutkan ceritanya Saya itu ya Hari Jumat kemarin itu Duh uang saya itu Tinggal berapa sih Tinggal 17.500 Padahal saya itu Sudah ditage-tage Uang kontraan Saya itu enggak bisa Bayar ya apa Bingung Saya ngomong sama suami saya Pak ya apa ini Wah yang bayar kontraan Suami saya cuma bilang Urusan-urusan Kalau enggak percetanya orangnya Lu didodeng suaminya Suaminya Singkat cerita Tapi saya ingat Omongannya Pak pendeta Katanya kalau ada masalah Suruh berdoa sama Tuhan Saya doa sama Tuhan Yesus Tolong Yesus Tolong Waktu saya selesai doa Saya lihat tembok Lu puji Tuhan Saya itu sampai Saya lihat tembok Itu kan temboknya Polres Ya padahal kan tembok rumahnya Karena saking ininya Dramatisnya Waktu saya lihat tembok Saya pikir ada tulisan Mene-mene Tekel Ufarsim Enggak Ternyata dia bilang Pak saya lihat tembok itu loh Saya lihat cica Eh kan wajar toh Tapi dia bilang Tapi setelah saya lihat cica Rasanya kayak Tuhan itu bilang sama saya Supaya apa Manggil temen saya Saya panggil temen saya Namanya Naim Saya masih ingat Nama temennya Em Em Apa ma Naimnya datang Em Nomornya cica Viroim Ya ampun Setelah apa yang terjadi Setelah apa yang terjadi Lalu ibu ini melanjutkan Puji Tuhan Duit 17.500 Tak tembok Semua Haleluya Tembus Puji Tuhan Itu seluruh jemaat Bersorak sore Pendetanya duduk sebelah saya Kan saya yang melayani Waktu itu mau kotbah natal Pendetanya duduk sebelah Nyawil saya Pak Pendetanya itu bukan jemaat sini kok Bukan Bukan jemaat sini Mateng Kalau Tuhan mau memberkati kita Dia tidak perlu menggunakan cara yang bertentangan dengan firman Saya ulang sekali lagi Kalau Tuhan mau memberkati kita Dia tidak perlu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan firmannya Tapi kita tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita Itu pasti Enggak mungkin Enggak itu Saya aja yang hamba Tuhan full time begini Dipelihara Tuhan kok Makanya sebelum covid dan setelah covid orang pasti Wih Pak Pendetanya tambah gendut ya Puji Tuhan Pemeliharaan Tuhan Ini haleluya Allah itu juga mengabulkan doa-doa kita Amin saudara Wah saudara pasti ingat tuh Bagaimana Hana berdoa kepada Allah Allah bukakan rahimnya Kasih apa yang dimintanya Betul ya Dan banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana Allah itu mengabulkan doa Saudara kalau saya mau cerita Saudara bisa pulang jam 12 Beneran Tentang bagaimana Allah mengabulkan doa-doa saya dan istri Beneran Beneran Serius Nantilah kapan-kapan Kalau diundang lagi Ada yang amin Haleluya itu Waduh Kami itu berdoa dalam banyak hal Kami bawa dalam doa Kemarin siang saya Saya kotba juga di sebuah bersekutuan doa di Surabaya Barat Saya juga cerita tentang bagaimana pengalaman doa kami Yang sepenuhnya dijawab oleh Tuhan Bener saudara Bener Kami doa Tuhan jawab Kadang-kadang kami belum doa Cuma kepingin aja Tuhan kasih Bayangkan itu Betapa hebatnya kasih Tuhan Jadi ada hal-hal yang positif Tapi juga ada hal yang negatif Yaitu apa Kasih Tuhan juga dinyatakan melalui apa Melalui masalah yang diizinkan terjadi Untuk memurnihkan iman kita Itu kadang-kadang gak enak Tapi itu bentuk kasih Allah loh Yang kadang-kadang kita pikir itu sesuatu yang negatif Kita ini kadang-kadang apa yang gak mengenakan di daging kita Itu kita bilang gak enak Itu kita bilang negatif Betul ya Padahal Allah Kadang-kadang mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak enak terjadi dalam hidup kita Supaya melaluinya iman kita dikuatkan Pengenalan kita akan Tuhan diperbaharui Ini ada yang tepuk tangan buat Tuhan ini Begitu Jadi waktu ada masalah Jangan asal tengking masalah Nah gak menurut saya Jangan asal tengking masalah Sebab kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu ada Supaya dibalik itu Kita semakin mengenal siapa Allah kita Kalau Ayub gak mengalami masalah yang pernah dideritanya Dia gak mengenal Allah secara pribadi Betul? Kalau Paulus tidak pernah punya masalah kesehatan Yang dia doakan tiga kali Yaitu duri dalam daging itu Beberapa penafsir mengatakan itu adalah masalah glukomanya dia Paulus gak ngerti bahwa di dalam kelemahan Nyata kekuatan Allah itu Jadi Tuhan memang izinkan Nah kalau memang kita dikasih Tuhan dalam hal-hal yang seperti itu Ingat baik-baik Jangan kehilangan kasihnya Allah Sebab justru melalui peristiwa itu Seringkali kita semakin dibukakan tentang kasihnya Tuhan bagi kita Yang terakhir Bahwa kadang-kadang Tuhan juga menghajar dan mendisiplin anak-anaknya Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 Ini ayat yang terakhir Serius Serius terakhir Pak dari tadi Sepuluh menit yang lalu Terakhir 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 Tak buyar-buyar Enggak lah gak ada jemaat disini yang begitu Karena kita semua cinta firman Amin Memangnya tak imbui sepuluh menit Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-6 Teman-teman pemuji boleh mempersiapkan diri Karena kita akan segera mengakhiri ini Boleh silahkan maju Teman-teman pemusik dan pemuji mempersiapkan diri Coba lihat Ibrani pasal 12 Ayat yang ke-6 Supaya apa? Supaya jemaat semakin lega Kalau sudah singer WLD panggil Berarti kan memang benar-benar sudah terakhir ini Ibrani 12 ayat yang ke-6 Saya bacakan Karena Tuhan Apa katanya? Menghajar Huruf H disitu Bukan salah penempatan Memang betul-betul dihajar Karena Tuhan menghajar siapa? Orang yang dikasihnya Dan ia menyesa orang yang diakunya sebagai anak Itu yang dilakukan Bapak kepada anak-anaknya Jadi waktu kita berjalan menuruti kehendak dunia Tuhan kadang hajar kita Supaya melalui hajaran itu Kita bertobat Lalu berpaling kembali Metanoia Kembali kepada Allah Itu adalah maksud hajaran Tuhan bagi kita Dan sepenuhnya itu dilakukan Karena dia mengasihi kita Jadi kalau ada orang Yang berdosa luar biasa Tapi rasanya semakin makmur Semakin bermultiplikasi Must be very careful Jangan-jangan Tuhan gak sayang Sehingga dibiarin begitu Akibatnya oleh karena kekayaannya Dia justru melupakan Tuhan Tapi kalau kita masih dihajar Tuhan Bersyukurlah Makanya kalau ada kotbah Yang tegur dosa Itu jangan benci sama pendetanya Keliru Hari ini tuh kebanyakan pendeta Dibenci jemaat gara-gara kotbah soal dosa Makanya dosa gak lagi dikotbahkan Sudah begitu Kalau ada pendeta kotbah soal dosa Biasanya gak diundang mana Padahal sebetulnya waktu Allah menegur kita Kita melalui firman tentang dosa kita Itu bentuk kasihnya Allah Supaya kita bertobat Dan memuliakan Tuhan Saya berdoa Supaya kita semuanya memahami Cintanya Allah kepada kita Bahwa dalam segala aspek Dalam segala situasi Dalam segala peristiwa Dalam segala hal yang diizinkan Tuhan terjadi Dalam hidup kita Semuanya itu semata-mata Karena Tuhan Mengasihi kita semuanya Berikan keputangan yang meriah untuk Tuhan kita Tundukkan kepala Dan kita akan berdoa Kami mengucapkan syukur Oleh karena kasih Tuhan Berkami semuanya Sehingga siang hari ini Kami boleh bersama-sama Mempermuliakan namamu ya Tuhan Diberkati kiranya kami semuanya Dengan kami mengingat Cintanya Tuhan Kepada hidup kami Diberkati kiranya kami semuanya Dengan kami mengingat Anugerah Tuhan Dalam hidup kami Supaya dalam setiap peristiwa Apapun Baik yang nampak manis Maupun yang pahit Kami tetap merasakan Cintanya Allah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan